Salah satu orang terkuat di Hollywood, Harvey Weinstein, didepak dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences, lembaga yang menentukan pemenang piala Oscar. Weinstein diselidiki aparat atas tuduhan pelecehan seksual oleh sedikitnya 30 aktris, termasuk bintang papan atas Angelina Jolie dan Gwyneth Paltrow. Aktivis anti-kekerasan perempuan memahami mengapa banyak korban ragu melaporkan pelecehan oleh lelaki berkuasa. Hal ini diakui bintang Hollywood. Namun perlahan budaya ini berubah. Banyak lelaki berkuasa di industri entertainment tumbang setelah puluhan perempuan menuduh mereka, termasuk bintang kenamaan Bill Cosby dan pendiri Fox News Roger Iles. Di ajang politik ceritanya berbeda. Baik mantan Presiden Bill Clinton di tahun 90-an dan Presiden Donald Trump terlibat skandal pelecehan seksual, namun selamat. Adik Harvey, Bob Weinstein, menyatakan perusahaan mereka akan beroperasi seperti biasa, termasuk merilis tiga film mendatang, Polaroid, Paddington 2, dan War with Grandpa. Oh, this is extremely damaging for the Weinstein company, and it's extremely damaging to the entire industry. Harvey Weinstein merupakan donor besar politisi Partai Demokrat, termasuk mantan Capres Hillary Clinton dan Barack Obama. Keduanya telah mengutuk tindakan Weinstein. Patsy Widakuswara, VOA Patsy Widakuswara, VOA So itu podeskan inspirasi dari